Reza Rahadian merupakan seorang selebriti yang mewali karirnya lewat menjadi seorang model. Dan pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulesi ini mempunyai kesempatan terjun ke dunia seni peran setelah berhasil menjadi juara favorit top guest majalah Anika Yes. Sebab prestasi tersebut dirinya mendapat banyak tawaran untuk bermain seni tron. Hingga pada akhirnya tumbuh besar menjadi seorang aktor yang sukses memitangi puluhan judul film. Salah satu film yang membuat nama nyakian melambung tinggi adalah Habibie dan Ainun pada tahun 2012 dan My Stupid Boss pada tahun 2016 lalu. Reza Rahadian sendiri memulai debutnya di dunia akting dengan memitangi seni tron inikah rasanya pada tahun 2004 silam. Tidak hanya itu, lawan main Pirilila Tukun Sina ini juga termasuk dari sebagian aktor yang banyak mendapat penghargaan. Dan salah satu penghargaan yang sempat didapatkan adalah sebagai pemeran utama pria terbaik dalam festival film Indonesia pada tahun 2013 lalu dan pemeran utama pria terfavorit Indonesian Movie Actor's Award pada tahun 2017 lalu. Hingga kini pun aktor tampan yang satu ini tetap eksis di dunia seni peran. Terbukti di tahun 2021 ini dirinya didapuk memitangi enam judul film sekaligus yang salah satunya adalah Garis Waktu. Untuk itu tak heran jika dirinya memiliki banyak fans dan mendapat banyak penghargaan. Terlepas dari semua itu, aktor yang sempat beradu akting dengan Bunga Citra Lestari ini merupakan seorang publik figur yang dilahirkan di Bogor 5 Maret 1987 dan selebriti dengan tinggi badan 1,77 meter ini telah berusia 34 tahun sedangkan agama yang diakininya adalah Islam. Terima kasih telah menonton!